Tariqah Ghazaliyah Tariqah Ghazaliyah dinisipatkan kepada Abu Hamid Muhammad Al-Wazali yang lahir pada tahun 450 Hijriyah atau 1111 Masyai Ia adalah mujadid abad kelima Ghazaliyah merupakan Tariqah yang terbesar di abad lima Hijriyah dari kelompok ahlu sunnah wal-jamaah Tariqah ini menyerap kelebihan-kelebihan dari Tariqah yang mendahuluinya serta memberikan corak yang jelas terhadap Tariqah-Tariqah yang datang setelah abad kelima sampai sekarang Hamid Muhammad Al-Ghazali dilahirkan di kota Tunis, salah satu kota di Khurusan pada tahun 450 Hijriyah atau 1111 Masyai Orang tuanya seorang pedagang yang bertakwa, memiliki toko yang menjual hasil tenunan sendiri di kota Khurusan Orang tuanya sering menghadiri majelis wukoha, majelis wu'ad atau nasihat untuk mengikuti pengajian Dan seselesai pengajian selalu berdoa agar diberi anak yang ahli fikih dan ahli nasihat Kesungguhan orang tua Imam Al-Ghazali berbuah manis yaitu diberi rezeki oleh Allah SWT Ma'ala dua orang anak laki-laki yakni bernama Abu Utuh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali Yang diculuki sebagai Mujid Tahid mencapai Syafi'i Beliau terkenal sebagai penasihat yang tampan wajahnya Pemilik beberapa karamah dan ahli memberikan isyarat Beliau menggantikan saudaranya yakni Imam Ghazali Mengajar ketika Imam Ghazali meninggalkan kota Nidhomiah karena melaksanakan zuhud Beliau meninggal tahun 520 hijriah di Bagzawin Imam Al-Ghazali memulai belajar di kala masa kecil Mempelajari fikih dan Al-Quran dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Razakoni di kota Tusi Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr Al-Ismail Dan menulis buku Al-Taliqat Kemudian ia pulang ke Tusi Imam Al-Ghazali mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwani Dengan penuh kesungguhan Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikir mantap Syafi'i dan fikir khilaf Ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah, dan filsafat Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut Dan membantah orang yang berbeda pendapat dengannya Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau yakni Imam Al-Haramain Al-Juwaini Setelah Imam Al-Haramain meninggal Berangkatlah Imam Ghazali ke Perkemahan Wazir Nizamul Malik Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu Sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka Kemudian Nizamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad Dan memenitahkannya untuk pindah ke sana Maka pada tahun 484 Hijriyah Beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di madrasah Al-Nizamiyah dalam usia 30 tahun Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal Dan mencapai kedudukan yang sangat tinggi Pengajar Imam Al-Ghazali dihadiri 300 ulama 100 pimpinan pemerintah Baghdad Penduduk kota Baghdad iran dan mengagumkan Imam Al-Ghazali Sehingga Imam Al-Ghazali menjadi ulama Dalam berbagai ilmu yang sangat berpengaruh di kota Baghdad dan Nakhrosan Dan dia juga menjadi tokoh ulama terkemuka di zamannya Baik dalam bidang keilmuan, pemikiran, dan lain sebagainya Setelah kemeshuran diperoleh Maka datanglah ujian dan cobaan dari Allah SWT Berupa keraguan-keraguan yang mendalam Beliau meragukan kebenaran yang ditangkap oleh panca indera dan akalnya Beliau berusaha mengobati dengan potensi keilmuan dan akalnya Tapi tidak sembuh bahkan menjadi semakin kuat keraguannya Dalam hatinya terserang oleh badai dalih yang tidak terselamatkan Kecuali dengan pertolongan Al-Ilahiyah Penyakit ini berlangsung dua bulan Sampai Allah SWT memberikan kesembuhan dengan Nur Ilahi yang dipancarkan ke hatinya Dan Nur Ilahi itu menjadi kunci pokok beberapa pengetahuan Imam Ghazali mengomentari tentang kesembuhannya Barang siapa yang menyangka keterbukaan hati hanya dengan sebuah dalil Maka dia mempersempit rahmat Allah SWT Padahal rahmat Allah SWT sangatlah luas Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika menjawab pertanyaan sahabat tentang firman Allah Pada surat Al-An'am ayat 125 Maka Nabi Muhammad SAW menjawab Pembuka itu adalah Nur yang diletancapkan ke dalam hati Sedangkan tanda-tandanya adalah menjauh dari tipu daya dunia dan kembali ke kehidupan akhirat Dan akhirnya Imam Ghazali keluar dari gelapnya keraguan menuju ke cahaya keyakinan Dan tenggelam dalam cahaya ilahi selamanya Kemudian Imam Ghazali pindah menuju negara Syam Dan menetap selama dua tahun Dan beliau melakukan uzlah, khlawat, kayalbah, mujahadah Dan membersihkan hati dengan memperbanyak zikir kepada Allah SWT Kemudian beliau bertempat di menara Masjid Damascus Dan menutup pintunya agar beliau bisa menyepi dengan Tuhannya Menutup pintu hatinya untuk melaksanakan zikir dan bertasbih dengan ruh di alam malakut bersama dengan Allah SWT Kejadian itu terjadi selama perjalanan ke Baitul Muqattas Setiap hari masuk ke kubah batu dan menutup pintu kubah agar bisa beribadah Munajat, tafakkur, musyahadah dan menghabiskan waktunya untuk Allah SWT Pada kondisi seperti itu Imam Ghazali mengarang kitab Al-Ihyya Al-Ulumuddin Imam Nawawi mengomentari kitab Ihyya Al-Ulumuddin bahwa Ihyya Al-Ulumuddin hampir-hampir seperti Al-Quran Sheikh Abu Hasan Asazili memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membaca kitab Ihyya Al-Ulumuddin Dan beliau berkata, kitab Ihyya Al-Ulumuddin bisa memberimu keilmuan Dasar-dasar Torikah Ghazaliah Dasar-dasar Torikah Ghazaliah terkumpul dalam istilah Al-Qua'id Al-Ashroh Dalam kitab Al-Ghazali Majumur Rasail Imam Al-Ghazali Darul Fikr Yang diterbitkan pada tahun 1996 Halaman 430-432 Dasar yang pertama yakni niat yang bersungguh-sungguh Yang kedua beramal karena Allah SWT tanpa menyakutukan Allah SWT Dan bersekutuan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW Tanda-tandanya adalah A. Salik tidak menyukai amal yang tidak benar B. Salik memutuskan segala sesuatu selain Allah SWT Sehingga Salik menjahui makhluk C. Tidaklah Salik meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya merasa aman dari Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Sebagai salah satu kebaikan Islam Seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah baginya Jika ketiga pokok ini sudah nyata Maka cabang yang tumbuh akan membuahkan dekat kepada Allah SWT Maka Salik hidup di dunia bermakna akhirat Dasar yang ketiga yakni selaras Sesuai dengan kebenaran secara zohir batin Tidak menurut dorongan nafsu Menjauhkan nafsu dari kesenangannya Hal itu dilakukan dengan penuh kesebaran dan meninggalkan kesenangan Sesuatu yang lezat, tempat yang indah, dan berselisihan yang didorong oleh nafsu Barang siapa membiasakan diri dengan hal ini Maka dia dikeluarkan dari hijab, nafsu, lalu masuk ke terbukanya hijab Tidurnya menjadi terjaga dari bercampuran dengan makhluk menjadi ozlah bagi Salik Dari kenyang menjadi lapar Dari menganggap diri mulia menjadi hina Dari berbicara menjadi diam Dari mengambil yang banyak menjadi sedikit Dasar yang keempat yakni beramal dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW Dengan tujuan Salik bukan termasuk orang yang mengikuti dorongan kesenangan Tidak ada pendangan kemegahan pada diri Salik Karena yang sengaja melakukan amal perbuatan wali itu tidak beruntung Dasar yang kelima yakni tidak menunda-nunda keinginan yang luhur Untuk melakukan amal kebaikan karena menundanya menjadi penyebab kerusakan Imam Al-Ghazali berkata Jangan meninggalkan amalmu hari ini untuk dilakukan hari esok Karena amal-amal perbuatan tersusun dari sebagian amal yang lain Jika tidak demikian maka Salik masuk pada ungkapan Barang siapa yang rela dengan sesuatu yang rendah Maka dia terhalang mendapatkan sesuatu yang tinggi Salik yang kamil adalah Salik yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW Bukan orang yang membuat aturan sendiri Bukan orang yang keluar dari aturan atau ahli fit'ah Dasar yang keenam yakni Salik harus merasa lelah, lemah, dan hina Bukan berarti malas melaksanakan taat dan meninggalkan bersungguh-sungguh Tapi bermakna lemah melakukan sesuatu kecuali atas kekuasaan Allah SWT Yang maha pemberi dan Salik memandang makhluk Dengan pandangan penuh kewibawaan dan kemuliaan Karena sebagian makhluk bisa menjadi lantaran atau wasitah Bagi sebagian yang lain untuk mendapat memandang keagungan Allah SWT Karena berdasarkan kebiasaan-kebiasaan Allah SWT atau sunatullah Tadkala Allah SWT menghendaki sesuatu Maka Allah SWT menunjukkan keagungannya Maka Allah SWT menyantarkannya pada selain Allah SWT Dengan tujuan menjaga kaedah ketertiban Ketika engkau mengetahui bahwa segala sesuatu itu berada dalam kekuasaan Allah SWT Dan kembali padanya Lalu engkau merasa sombong Maka engkau telah sombong terhadapnya Kecuali dengan sesuatu yang menjadikan engkau sampai kepadanya Maka jadikanlah kelemahanmu dalam kekuasaan Allah SWT Jadikan tempatmu sebagai alasan untuk sampai kepadanya Kekuasaanmu pada saat ini tidak terbentuk Karena telah tercabut dalam proses pembentukan Dasar yang ketujuh yakni khauf dan rojak secara ma'nawi Tidak ada ketenangan dalam keagungan ihsan Kecuali telah ada kenyataannya Dalam hal ini ada tuntutan khusnudzon Atau berperasangka baik dengan sifat murah hati yang baik Dasar yang kedelapan yakni terus menerus memiliki hak-hak Baik hak Allah SWT atau hak hamba Karena barang siapa tidak berusaha memenuhi hak Maka harta bendanya bersumber dari pertolongan Orang yang berusaha terus menerus akan merasa busan lalu melepaskan kebusanannya itu Berbeda dengan orang yang menghilangkan kepemilikan amal perbuatan dan ucapannya Atau ikhlas Karena nafsu menyebar sifat busan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi Nafsu juga menjaga hak-hak hamba Sebagaimana perbuatan makhluk ada yang baik dan buruk Maka reaksi nafsu salik timbul cinta ketika baik Timbul benci ketika perbuatan jelek dengan apa yang disenangi oleh nafsu akan dicintai Dan apa yang dibenci oleh nafsu akan dibenci salik Dasar yang kesembilan yakni melanggungkan murakobah kepada Allah SWT Hati salik tidak lupa kepada Allah SWT walaupun sekejap saja Barang siapa hatinya bisa bermurakobah terus menerus kepada Allah SWT Maka selainnya akan hilang Lalu salik akan menemukan Allah SWT dan kebaikannya Dengan seperti itu ilmul yakin bisa engkau dapatkan Yaitu engkau menyaksikan beberapa gerakan Diam suatu benda digerakan dan diamkan oleh Allah SWT Kemudian engkau menambah murakobahmu Hingga engkau naik pada ilmul yakin Dan itu adalah hakikatul yakin Hakikat murakobah adalah melirik pada zat yang mengawasi Dengan mengalihkan perhatian kepadanya Murakobah merupakan keadaan hati yang bisa menjadi buah Dari kema'rifatan, amal zuhir, dan amal batin Sementara keadaan hati bisa timbul dengan menjaga hati Terhadap zat yang mengawasi Sibuk dengannya, menoleh, melirik, memperhatikan kepadanya Ada pun ma'rifat yang menjadikan buah pada keadaan ini Adalah adanya guru karena Allah melihat terhadap perasaan atau suara hati Mengetahui terhadap rahasia yang tersimpan Mengawasi terhadap perbuatan hamba Melaksanakan perbuatan yang dilakukan oleh diri manusia Sesungguhnya rahasia hati pada hakikatnya terbuka Sebagai mana lohirnya kulit yang ada pada makhluk juga terbuka akan Tetapi terbukanya hati lebih kuat Sehingga ma'rifat ini ketika menjadi yakin Akan mengurangi keraguan Kemudian ma'rifat akan menguasai dan memaksa hati Terkadang salik diberi pengetahuan tentang sesuatu yang tidak ada keraguan-keraguan Sehingga salik tidak bisa mengontrol hatinya Seperti salik mengetahui tentang kematian Ketika ma'rifat menguasai hati Maka hati akan melaksanakan penjagaan pada sisi pengawasan Dan ma'rifat memalingkan angan-angannya Kepada hanya Allah SWT Dalam hal ini merokobah dibagi menjadi dua tingkatan Tingkatan yang pertama Yang dilakukan oleh sitiqin atau orang-orang yang memiliki kejujuran Dan di akhirat di bawah bendera Abu Bakar Adalah merokobah keagungan dan kemuliaan Merokobah yang kedua yakni Yang dilakukan oleh ashabul yamin atau orang-orang yang bisa mengendalikan lahir, batin, dan hati Untuk bisa secara yakin memperhatikan Allah SWT Adalah melirik pada keagungan Hatinya masih tetap pada batas iktidal atau lurus Tetap berusaha menoleh pada keadaan dan perbuatan Dasar Torikoh yang ke-10 yakni Salik harus mengetahui sesuatu yang wajib bagi Salik Untuk menyibukkan diri Baik secara dohir dan batin Dengan bersungguh-sungguh Supaya tidak termasuk orang yang merugi dan bodoh Penjelasan tersebut mengenai Torikoh Gozaliah pada bagian 1 Penjelasan berikutnya pada part 2 Akan dilanjutkan di episode berikutnya Maka dari itu Para pendengar, pemirsa, dan penikmat channel ini Diharap untuk melakukan subscribe, komen, like, dan share video ini Supaya video ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya Dan channel ini bisa berkembang Dan lebih istiqomah dalam membahas tentang ilmu Torikoh dan Tasawuf Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh